bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Indra Kaspiarta NIM saya 2017 111 2115 saya akan menjelaskan saya akan mempresentasikan tugas akuntansi menengah satu yang pertama yaitu adalah pertanyaan SSS 3.11 yaitu ayat jurnal penyesuaian disiapkan sebelum penyusunan laporan keuangan untuk membawa pertama akun upload dan diperlukan pertama untuk mencapai pengakuan pendapatan dan yang kedua untuk mencapai penyajian yang akurat dan aset kewajiban dan yang terakhir adalah ekuitas pemegang saham yaitu sekarang saya akan contoh jawaban SSS 3.11 yaitu adalah brief SSS 3.11 adalah komponen sales revenue $808.900 interest revenue $13.500 income summary $822.400 income it's your income summary $7.330 cost of goods sold $526.200 administrative expense yaitu $189.900 income tax expense yaitu $35.100 income income summary $42.100 return earning $42.100 return earning lagi $18.900 dividend $8.900 yaitu ekstasi 3.11 yaitu adalah tentang perusahaan contoh perusahaan Andresen Copper CO yaitu income statement for the year ended laporan keuangan di tanggal 31 Desember tahun 2014 yaitu adalah revenue service ada $11.290 expense sales and wage expense ada $6.1440, rate expense ada $2.260, depreciation expense ada $14.45, interest expense ada $83.839, $3.28, net income ada $20.262, your Anderson Cooper CO statement of retirement earnings for the year ended dokumen 31 Desember 2014 yaitu returning earnings yaitu Januari pertama $11.310, and net income $2.262, $13.572 yaitu adalah last dividend $3.000 return earning, Desember 31 adalah $10.572 yaitu Andresen Copper Co laporan keuangan neraca balance tanggal 31 Desember 2014 yaitu aset current aset tetapnya ada ada $19.472 yaitu berbarat cash yaitu ada risk payrollnya $6.012, ada private rent yaitu $2.290 total current aset total total semua aset yaitu $28.672 yaitu terdiri dari property gedung dan peralatan $18.050 yaitu adalah accumulate depreciation dan terakhir $4.895 itu adalah hutangnya, equipmentnya terus dikurangin total aset jadi semua equipmentnya ada $13.000 sekian jadi total asetnya $1.827. liabilities and stockholder equity current liabilities account payable yaitu $5.472 adalah interest payable, $83 dan nox payable, $5.700 adalah total current liabilities, $11.255 itu ada stockholder equity common stock, $20.000 adalah return earning, $10.572 atau $30.572 adalah total liabilities and stockholder equity, $4.1827 adalah bank balance tambah net income dikurangi dividend sama dengan ending balance yaitu $11.310 tambah $2.262 dikurangi $3.000 sama dengan $10.572. penjelasan eksersis soal penjelasan eksersis 3.3 yaitu biaya dikurangi nilai sisa sama dengan biaya yang dapat disusutkan sama dengan $4.000 dikurangi total sama dengan $4.000 biaya yang dapat disusutkan emas sama manfaatnya yaitu beban penyusutan selama 1 tahun $4.000 dibagi 5 tahun yaitu $800.000 per tahun aset tersebut digunakan untuk yaitu yaitu 6 bulan dari tanggal 7 sampai tanggal 7 Januari sampai 12 Desember eh 31 Desember bakas setengah tahun beban penyusutan harus dilaporkan atau tahunan penyusunan tanggal 12 bulan 6 jumlah yang dilaporkan pada laporan nama rugi tahun 2014 yaitu $800 kali kali 2 tanggalnya 12 Juni yaitu $400.000 jawaban eksersis 3.1.3 yaitu brief eksersis yaitu ada salary and wage payable $4.200, salary and wage expand $4.200, salary and wage expand $7.000, terus ada cash $7.000, ada salary and wage payable $4.200, salary and wage expand $2.800, dan cash $7.000. Penjelasan yang kedua lagi yaitu adalah sales revenue keuntungannya adalah $8.000, sales return and allowance pengembalian pengambilan tersebut pengambilan penjualan ada $24.000, ada potongan harga $15.000, ada net sale yang dijual secara net yaitu ada $761.000, ada sales $8.000, income summary, dan income $1.800, ada income summary $39.000, sales return and allowance $24.000, and sales discount ada $15.000. Adjusting entries adalah biaya asuransi ekspon yaitu $5.280 kali tanggal 24 bulan Mei, yaitu $1.800 atau private insurannya. Sekarang ada rent revenue, yaitu keuntungan penyewaan $1.800 kali tanggal 3 bulan 1, yaitu sama dengan, kini kali sepertiga sama dengan $600 unread rent. ini jadi $600, ada supply $290, ada advertising expense yaitu biaya penjualan $290, ada interest expense $270, dan interest payable $270. sekarang bahas tentang exercise 3.21 yaitu, account adjusted trial balance account, state balance sheet, yaitu ada cash $85.000, $9.000 inventory, $80.000 less revenue, $40.000 less return, and allowance $10.000, sales discount $5.000, cost of gold sold, dan $50.000. Pertanyaan para beli-beli, tujuan untuk memberi siswa kesempatan untuk mempersiapkan entry pilihan akhir tahun dari percobaan A, kesimbangan dan informasi terkait yang disajikan. Masalahnya juga mengharuskan siswa untuk menyiapkan penghasilan. laporan neraca dan laporan iklimitas pemilik masalahnya mencakup dasar-dasar, yang terakhir proses penyelesaian akhir periode. Yaitu, problem 36, yaitu service revenue $6.000, under service revenue $6.000, account receivable adalah $4.011, service revenue $4.011, bed debt expense ada $1.030, loans for double account $1.030, insurance expense ada $4.80, ada private insurance, ada piaya penyusutan, yaitu $2.500, ada biaya seluruh akumulasi penyusutan, $25.000 x 0,10 yaitu $2.500, ada biaya interest expense, $60, interest payable $7.200 x 0,10 x 30 x 360 yaitu $60, ada private rent $2.50, rent expense $2.50, salaries and wage expense $2.50, salaries and wage expense $2.50, salaries and wage payable $2.50. Yorkish Perez Consulting Engineer Income Statement for the Year Pertanggal 31 Desember 2014 yaitu service revenue $100.000 dikurangin $6.000, ditambah $4.900, jadi $98.900. Expense, salaries and wage expense, yaitu $30.500, tambah $2.050, yaitu menjadi $33.010. Rent expense $9.050, dikurangin $9.050, jadi $9.050. Depth Expense $25.500. Betth Debt Expense $1.030, Antalytics Expense $1.080, Office Expense $7.020, Insurance Expense $8.050, Interest Expense $60.000, dan Total Expense, itu adalah 60 total expense, jadi net income-nya itu ada, total income-nya ada $48.020. Jadi lanjut lagi, pelaporan per tanggal 1 Januari, yaitu ada penghasilan income $50.010, ada withdraw, last withdraw ada $5.020, $17.000, owner capital December, $85.030 adalah owner capital trial, trial balance, yaitu $35.010, yaitu withdraw during the year, $17.000, yaitu owner capital as of January 1, 2014, yaitu $52.010. yaitu ini sekarang membahas current asset yang merupakan cash, yaitu $2.900, account receivable $49.600, tambah $4.900, sama dengan $5.500, less allowance for double account $2.180, $52.320 adalah surplus-nya, $1.960 adalah private insurance-nya, jadi $1.100 kurangin, jadi $620.000, private rent-nya itu $750.000, total current asset-nya adalah $85.150, equipment-nya ada $25.000, less accumulated depreciation $8.750, $16.250 itu adalah total asset, $1.400, yaitu liabilities and owner equity, current liabilities not payable, yaitu $7.200, annals service revenue adalah $6.000, salaries and works payable, yaitu $2.500, $1.100, interest payable, yaitu $60, $15.770 adalah owner capital, yaitu $35.010, tambah $50.020, yaitu jadi $85.630, dan total liabilities and owner equity-nya untuk total dananya yaitu $10.400 kali, buka kurung $6.150, tambah $1.030, buka kurung, buka kurung lagi $6.150, tambah $2.500. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya dari Momba Indekas, saya mohon maaf, kalau saya punya kekurangan, kalau misalkan saya mahasiswa tidak pun yang jauh dari hilaf dan juga mempunyai kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.